PEMIRSA SEORANG WANITA MUDA 35 tahun asal Blora, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui sebelum tewas, korban sempat bermalam bersama seorang pria berinisial R yang diduga kekasih korban. R meminta tolong duga sosial untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit dengan alasan tengah sakit. Setelah pelaku membawa korban ke rumah sakit, pelaku R kabur dengan membawa motor korban. Nah, kayak pingsan gitu. Jadi kita tahunya bawa ke rumah sakit dari pihak hotel ya, kita tahunya itu aja. Pak kalau belum tahu waktu itu dia sendiri atau berdua pak? Berdua. Sama? Sama laki-laki kan? Polisi belum dapat menyebutkan secara pasti tewasnya wanita tersebut dan masih menunggu hasil autopsi. Ada di sana laki-laki kanolah TKP termasuk pemeriksaan terhadap jenazah korban. Di TKP kita tidak menemukan alat bukti lain ataupun barang-barang yang ternyata diduga bahwa barang-barang tersebut termasuk juga sepeda motor yang digunakan oleh korban tidak ada di tempat. Atau diduga dibawa oleh pelaku ya. Polisi telah menangkap pelaku R di wilayah Pandeglang, Banten dan masih diperiksa intensif. Pemirsa kasus pembunuhan di sebuah penginapan oleh teman kencan juga pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Pelaku ternyata tetangga sekaligus kekasih gelap korban. Pelaku membunuh demi menguasai harta benda korban karena terjerat utang. Yunarto warga Gesikan Wijirjo, Bandal Bantul, Yogyakarta ini ditangkap setelah sempat kabur ke Surabaya. Duda usia 49 tahun ini ditembak polisi karena melawan saat ditangkap setelah membunuh seorang wanita yang enam bulan jadi kekasih gelapnya. Pelaku dan korban selain menjalin cinta juga tinggal bertetangga. Namun karena terjerat utang, pelaku akhirnya membunuh Mularti demi menguasai harta benda korban. Setelah membunuh korban, pelaku lari ke Surabaya dan bersembunyi di rumah pacarnya yang lain. Kasus pembunuhan berawal ketika pembunuhan. Pelaku dan korban bertemu untuk kencan di sebuah losmen di pantai Parang Tritis, Bantul. Usai berkencan, pelaku ajak korban jalan-jalan ke sebuah laguna sepi di sekitar pantai Depok. Tergiur dengan harta benda korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dengan leluasa, pelaku lalu mengambil uang, kalung, dan cincin korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku tutup jasad korban dengan sampah dan eceng gondok. Sekitar jam-jam sepuluan, mereka kembali ke pantai lagi, melikmati serta pantai. Dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban. Korban, mengumpul rangkorban sampai korban tidak bernyawa. Bersama Yunarto, polisi menyita barang bukti sepeda motor pelaku dan korban. Perhiasan emas dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan di TKP. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Mularti ditemukan tewas oleh seorang nelayan yang mencari limbah gabus untuk pelampung jaring. Jasad korban tertelungkup, tertutup, tumpukan, eceng gondok, dan sampah. Korban ditemukan setelah dua hari tewas. Identitas korban terungkap setelah anak korban mengenali jenazah ibunya yang sempat dinyatakan hilang dan diposting di media sosial. Husai Kencan, seorang pelaut asal Riau menjadi korban pencurian di Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku teman Kencan korban yang dikenal melalui aplikasi Kencan. Empat orang, yaitu dua orang perempuan dan dua orang laki-laki diamankan polisi. Mereka diduga terlibat tindak kriminal melalui aplikasi Kencan dan mencuri barang korban. AM dan AT merupakan pasangan kekasih, juga pasangan kekasih lainnya, yaitu RMW dan AAL. Diamankan di dua tempat berbeda. Aksi kejahatan bermula saat pelaku menawarkan jasa Kencan melalui aplikasi. Korban berinisial Dede berprofesi sebagai pelaut, tergoda dengan tawaran tersebut dan berkencan dengan AM. Korban bertemu dengan AM dan berkencan di sebuah hotel. Usai berhubungan layaknya suami istri, korban tertidur dan pelaku mengambil barang milik Dede diantaranya ponsel, dompet, dan motor. Lalu AM menghubungi AT dan RMW dalam melancarkan aksi kejahatannya. Selesai, korban merasa lemes, capek, akhirnya tertidur, dan pada saat itulah tersangka mulai melakukan aksinya. Aksinya itu mengambil barang-barang yang ada di atas meja, di samping tempat tidur. Kini tiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menekam di balik jeruji. Sementara di Ibu Kota Jakarta, polisi meringkus pembunuh wanita pekerja seks komersial yang ditemukan tanpa busana di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku membunuh korban untuk menguasai hartanya untuk modal judi online. Fotogas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di Cijantung, Jakarta Timur bersama sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku. Ia ternyata sudah merencanakan merampas dan membunuh korban dengan modus berkencan di kamar hotel. Menurut Waka Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setioher Yanto, pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan. Total ada empat orang wanita yang menjadi sasaran tersangka. Namun hanya dengan korban terjadi kesepakatan harga. Keduanya lalu bertemu dan berkencan di kamar hotel yang disepakati. Usai berkencan, tersangka menganyaya dan menceki korban hingga tewas. Tak ketinggalan, uang dan harta benda korban dibawa kabur tersangka. Ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Sebelumnya pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terdekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar, Menteng, pelaku yang berprofesi petugas keamanan sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal pekalongan, ditemukan pertama kali oleh sekuriti dan teman korban. Saat ditemukan, korban tanpa busana dan terdapat luka lebam serta bekas cekikan di tubuhnya. Seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku. Seorang wanita bernama Fasyatul Rizki Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Ketosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam, saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama enam bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku, namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganeaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi, ini korban di antar polisi, atas nama Pak Heru, yang ditempat lagi dengan luka di daerah kepala, di kak, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam. Panjangnya sekitar 20 cm, dalam 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibu Tiri bunuh Balita dengan keji di ponis 13 tahun penjara. Keluarga marah tak terima. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.